Tim U-17 kita, tim U-20 kita, tim U-23 dan tim senior lolos Tim U-17 kita, tim U-20 kita, tim U-23 dan tim senior lolos di Al-Asia Tempatnya lolos, saya rasa ini prestasi yang luar biasa Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas Tapi kan mempertahankan naik kelas itu tidak mudah Saya sudah perintahkan coach Nova mempersiapkan dengan baik Karena kejuaraannya sudah dekat di tahun depan di bulan April di Saudi Dan itu slotnya untuk ke Piala Dunia ada hanya 8 slot Dan saya sudah perintahkan coach Dura Safri juga Apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal Saya harapkan performansinya terus ditingkatkan untuk 17 dan 20 Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong Bahwa target kita itu harus masuk ke empat besar di grup Jadi tidak ada taruh menawar Kita lihat nanti bagaimana maksimal dua pertandingan kandang Lawan Jepang dan lawan Saudi Jauh rankingnya di atas kita Kalau di dua game ini kita dapat poin Apapun poinnya Itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4 Supaya nanti kita bisa playoff lagi Saat timnas Indonesia ditantang Jepang dan Arab Saudi Malaysia cuma lawan tim peringkat 187 dunia di FIFA Match Day November Federasi Sepak Bola Malaysia FAM resmi mengumumkan Harimau Malaya akan menghadapi negara ranking 187 FIFA saat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi Timnas Malaysia akan menghadapi sesama tim Asia Tenggara Laos dan India pada FIFA Match Day November tahun 2024 mendatang FAM FAM Hari ini ingin memastikan bahwa skuad Harimau Malaya yang dilatih Pau Marti akan menggelar dua laga internasional tier 1 melawan Laos dan India di kalender internasional FIFA November ini Tulis FAM di laman resminya pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 Laga pertama Timnas Malaysia akan menghadapi Laos di Stadion Port Authority of Thailand pada Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2024 Menurut keterangan resmi dari FAM Laga tersebut dipindahkan ke Thailand karena markas Lapos di Nasional Lao KM 16 digunakan untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara DPR Korea bertemu Iran Laos memilih Bangkok sebagai venue laga melawan Malaysia karena selanjutnya akan menghadapi Thailand juga di Bangkok untuk laga kedua pada tanggal 17 November tahun 2024 Tulisnya Setelah melawan Laos di Thailand, Harimau Malaya akan langsung terbang ke India untuk melawan Tuan Rumah Berbeda dengan Malaysia, skuad Garuda akan menghadapi dua laga bergensi di putara ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pasukan Sintae Yong akan menghadapi Raksasa Asia, Jepang tanggal 15 November, dan Arab Saudi, tanggal 19 November, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Sementara itu, tim Nas Malaysia sendiri tidak masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sehingga memilih menggelar laga uji coba internasional, KVAN Terima kasih telah menonton!